Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, hum swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh jajaran pengurus DPP PSI, khususnya Ketua Umum, Bru Kaisang, beserta seluruh jajaran yang saya banggakan para pengurus DPP PKB, teman-teman jurnalis, hadirin-hadirin sekalian yang saya hormati. Atas nama DPP PKB, saya mengucapkan selamat datang kepada Mas Kaisang beserta seluruh rombongan DPP yang telah hadir di kantor PKB. Tentu kami sangat senang dan terima kasih berkunjung ke kantor DPP PKB dengan niat yang sama untuk bersama-sama bersinergi di dalam peran kehidupan politik, demokrasi, dan pemerintahan serta Tentu paling mendesak untuk kita kerjasamakan adalah menyangkut Pilkada Pemilihan Kepala Daerah yang akan segera kita mulai pendaftarannya pada 27 Agustus yang akan datang. Kami menyambut baik tawaran kerjasama, komunikasi follow-up lebih detail dari beberapa kandidat atau calon pimpinan daerah baik gubernur, kabupaten, wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota di berbagai tempat. Bahkan tadi sempat kita cocok-cocokkan sudah ada kerjasama di berbagai kabupaten, kota. Saya persilakan kepada Mas Kaisang kalau ingin menyampaikan berbagai hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang, shalom, om swastiastu, namu budaya, salam kebajikan Yang saya hormati seluruh jajaran dari DPP PKB terkhusus Ketua Umum PKB Gus Muhaimin, Gus Imin, Cak Imin, Gus Ami Yang mana ini Gus yang benar? Semua benar Semua benar, Alhamdulillah Terima kasih hari ini kami dari Partai Santri Indonesia Karena kami hari ini sarungan semua Telah diterima di DPP PKB Saya berharap seperti yang dikatakan oleh Gus Ketum Kita bisa kerjasama terkhusus di beberapa pilkada Seperti ada di Blora, ada di mana lagi ya Cilacap, Lamongan Saya berharap PSI bisa berkolaborasi lagi Nanti di Jawa Tengah maupun di DKI Saya kira itu saja Terima kasih atas menerimanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bro Ketum Saya jadi ingat ada teman saya Bikin partai Saya tanya ngapain loh bikin partai Udah gabung yang ada aja Saya cuma pingin dibanggil Ketum Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah kita sama-sama Ketum ini Sudah gak perlu bikin partai lagi Jadi tentu itulah poin-poin Dan untuk detailing kerjasama Nanti akan dua pihak Des Pilkada Yang menangani ada Pak Zenu Dan dari PSI ada Pak Andi Budiman Pak Andi Budiman Yang akan melakukan pembicaraan detilnya Saya kira itu Saya persilakan kalau ada yang mau nanya Siap Mohon Ijin, Igus dan Mas Kaisang Datang dari Kompas.com Ijin mau bertanya Tadi Mas Kaisang sempat ngomong Kalau berharap di Jawa Tengah Dan DKI juga ada kerjasama lanjutan Ini menurut Cak Imin Itu tadi di dalam dibahas juga gak Kans berapa besar Kans PKB mendukung Mas Kaisang di Pilkada DKI Karena apakah benar ini Isu-isunya mau dipasangkan dengan Kamil ini dalam bagian KIM Plus Itu ya, terima kasih Cukup? Saya Imin, saya Krisna dari Kompas.com Ingin bertanya Gus, Gus Imin, maaf Gus Saya mau nanya Ini PKB jadi Gabung KIM Plus gak ya? Itu saja pertanyaannya Terima kasih Sudah cukup? Ada lagi? Silahkan Ya, ada tiga pertanyaan Yang bisa saya jawab Nanti saya jawab Yang lain nanti Mas Kaisang Yang pertama PKB Menyangklut DKI Ini dalam proses Pematangan Yang tentu Dengan Diskusi dengan PSI Juga salah satu proses pematangan Nah, dengan PSI pun Juga belum detil Karena Mas Kaisang juga katanya Menunggu istighoroh Belum Nah, terus gimana ini DKI atau Jateng Bagaimana detilnya? Kembangan Istighoroh Istighoroh itu bahasa NU-nya Pada dasarnya PKB Menginginkan Kerjasama dimanapun Dengan PSI Soal nanti Jodoh kayak apa Itu ada Prosesnya Nah, sampai hari ini Saya gak kerti GIM Plus itu apa Kalau sudah Sudah Pilkada itu Ya sudah Semua pihak sama Tidak ada Kim Tidak ada Jong Un Tidak ada Jong Ul Gak ada Kim Yang kimchi Gak ada Yang gak ada Gak ada PSI ke sini Pasti PKB akan Sangat Sangat Menjadikan Perhatian Untuk Bisa Meningkatkan kerjasama Kerjasama Mungkin tadi yang Mengenai DKI Ataupun Jawa Tengah Seperti yang saya bilang Sebelumnya Jawa Tengah Ini Rekom Dari PSI Akan segera kami Berikan kepada Bapak Ahmad Lutfi Dan Untuk DKI Kita sambil Masih menunggu Saya sendiri Seperti yang Gus Ketum Tadi masih bilang Masih Istihoroh Dulu Tapi Ketika ada Permintaan Dari masyarakat Berkhusus DKI Saya siap Siap melawan Pak Anies Baswedan Saya pun juga siap Untuk Melawan Pak Ridwan Kamil Saya kira itu aja Ya Terima kasih Baik Terima kasih Saya akhiri Pertemuan pada Siang hari ini Sekali lagi Terima kasih Mas Keseng Dan TPP PSI Dan saya merasa Terhormat Karena Teman-teman PSI Datang Menggunakan Peci dan Sarung Sehingga saya Kalau dikasih tahu Ya sarungan juga Tadinya Tapi PSI Benar-benar Menarik Partai Santri Indonesia Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa